Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu Alal mabuuthi rahmatan lil'alamin Nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yawmiddin Taib Merajah ya sirah Kaadatina qabla dhukul Ila darsina lyong Taib Kita merajah sedikit ya Apa yang belum ditunjuk kemarin Afadul Sudah belum Belum Apa yang diambil kemarin Tentang pengertian Usul fiqh Apa pengertian usul fiqh Iya Usul fiqh diketahui Didefinisikan dari dua Iktibar atau dua tinjauan Tinjauan yang pertama Biktibari mufradai Biktibari mufradai Apa maksudnya Biktibari mufradai Biktibari mufradai Biktibari mufradai Biktibari mufradai Baik Jadi Iktibar yang pertama Sisi Atau tinjauan yang pertama Kalimat Usul fiqh Diterjemahkan Atau didefinisikan Dari masing-masing Mufradnya Apa yang diinginkan Mufrad disini Lawan dari Murokkab Bukan lawan dari Musanna atau Jama Karena lafad usul sendiri Apa Jama Berarti yang diinginkan Dengan mufrad disini Lawan dari Murokkab Jadi Didefinisikan Dari tinjauan pertama Berdasarkan mufradnya Tiap katanya Kata usul Dan kata Fiqh Kita Apa maknanya Al-usul Secara bahasa Apa itu Jama dari Al-asul Apa itu al-asul Apa yang dibangun Di atasnya Selainnya Atau Disebut dengan Ta'rif atau Pengertian lain Apa Apa yang Bercabang darinya Sesuatu yang lain Yang di belakang Contohnya Depannya Datang kemarin Apa contohnya Sebutkan Disebutkan saja Syekh disini Ta'if Sampingnya Seperti fondasi Suatu bangunan Ya kan Kenapa dia dikatakan Sebagai Asal Kembali ke definisinya Karena Yubna Aleyhi Wairuhu Dibangun di atas fondasi Itu hal yang selainnya Apa itu Ya tembok Atap rumah Dan sebagainya Maaf Contoh yang lainnya Seperti akar pohon Kenapa dikatakan Asal Ta'if Karena Tumbuh atau Bercabang darinya Sesuatu yang lain Di atasnya Apa itu Batangnya Dahannya Rantingnya Mafhumi Apakah ada Contoh yang lain lagi Yang kita sebutkan Kemarin Kayaknya ada Tiga contoh kan Masih ada Satu lagi Ini Contoh ini Supaya lebih Lebih melekat Lagi ya Atau lebih dipahami Ayat Masya Allah Apa ayatnya Apa ayatnya Tertanam Apa tarif fiqih Secara istilah Kita sebutkan Ini faedah kemarin Kita sebutkan La Ini fiqih secara istilah Ini al asal Al asal Secara istilah Kemarin kita sebutkan Pas La 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 Al asal Istilahan Kita catat di kemarin Kadang bermakna dalil Apa contohnya Bapak yang di belakangnya Sudah dipas Atau dimana ini Sudah alhamdulillah Bapak yang di belakangnya Pas juga Jangan kebaca Alhamdulillah Pak ya Kita Pak Kita tahu Contohnya Wajiban salat Baik Masya Allah Seperti kewajiban salat Bagaimana maksudnya Pak Dari ayatnya Waakimu Wajiban salat Baik Jadi contohnya itu Contoh Kalimat Al asal Digunakan Atau diinginkan Dengan nyamakna dalil Ucapan seseorang Asal Dari kewajiban salat Adalah Firman Allah Waakimu As-salat Apa maksudnya asal disini Dalil Jadi perkataan seseorang Asal Dari kewajiban salat Adalah Waakimu Salat Maksudnya Dalil Dari kewajiban salat Adalah Waakimu Salat Firman Allah S.W.T Mahfum ini Baik Di belakangnya Pak Fikih Secara Tarikan sudah usul Sekarang kita pindah ke fikih Secara bahasa Al-Faham Pemahaman Ada dalilnya Pak Atau ada contohnya Ini doa yang paling Masyur juga Ayo Sedikit lagi Doa Nabi Musa Ya Allah Lepaskanlah ikatan Dan segala sesuatu yang memberatkan lisanku ini Yafqahu qawli Agar kiranya mereka faqih terhadap ucapanku Apa dimisingkan dengan faqih disini Al-Faham Yafqahu qawli Berarti maknanya Ay Yafhamu qawli Taib Istilahan Secara istilah Usul itu Atau fikih itu Pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat Berupa sesuatu amalan Contohnya Bagaimana kita menghukumi sholat Sebagai suatu kewajiban Apa dalilnya Bagaimana kita mengetahui kewajiban zakat Apa dalilnya Ini dia Ilmu fikih Mengetahui hukum-hukum syari'i terhadap suatu amalan Tapi melalui dalil-dalil Dalil-dalil Al-tafsiliyah Yang menunjukkan langsung Ya secara terperinci Taib Apa yang diinginkan Dengan Al-Ma'rifah Al-ilmu al-dhan Apa itu al-ilmu al-dhan Ini al-ilmu ya Ilmu yang didasar dengan keyakinan Kalau al-dhan Walabat-dhan Jadi ingat Dhan disini Bukan Apa Sangkaan yang lemah ya Tapi diinginkan dengan sangkaan yang kuat Yang dibangun di atas apa? Istimbab Ya kan Taib Ah Disini kemana ada ishkal Ada yang bertanya Kan dia bilang disini Fiki itu Bagaimana seseorang itu Mengeluarkan hukum dari Dalil Ya kan Terhadap suatu Amalan Ah Dan Disini kan dikatakan Ma'rifah ini Pengetahuan seseorang yang terhadap hukum Yang diambil dari dalil Bisa dengan ilm Dengan keyakinan Bisa dengan zon Walabat-dhan Kemudian ada yang bertanya Terus bagaimana Kalau ada orang yang misalnya Berdalilkan dengan Dalil yang zaif Tapi dia bilang Ini kan walabat-dhan saya Tidak Ini perlu diperhatikan Yang dimaksud dengan Orang yang bisa Mengeluarkan Dalil Apa Hukum dari dalil itu Itu kan akan dibahas nanti Yang di terakhir Tidak semua orang bisa Berdalilkan dengan Walabat-dhan Oh saya mau Salat seperti ini Saya mau beribadah seperti ini Walaupun misalnya Dia bersandar dengan Dalil yang zaif Tapi dia bilang Ini golabat-dhan saya Tidak semua orang bisa begini Makanya ditutup nanti Pembahasan usul fikir Dengan pembahasan apa Halil mustafid Keadaan seseorang Kapan seseorang itu Bisa dikatakan Atau boleh baginya Mengambil hukum dari Dalil Jadi tidak semua Hanya para ulama Itu pun Para ulama kan Mereka mengambil Dalil itu Atau mereka Mengambil hukum itu Melalui apa Istimbat Tidak semerta-merta Dia hanya bilang Wah saya mau begini Karena ayah Golabat-dhan saya seperti itu Ini berdasarkan istimbat Mahfum ini Sekarang ahkam syariah Apa yang diingat dengan ahkam syariah Apa itu Muntalakkah Saya bingung artinya Muntalakkah Muntalakkah itu yang diambil Makhudah Ya kan Al-ahkam Al-makhudah Al-muntalakkah Dari kata Talakkah Talaki Orang talaki ilmi itu apa maksudnya Mengambil langsung Ya kan Jadi Muntalakkah Ini isim apa ini Muntalakkah Maf'ul Talakkah Maf'ul Berarti yang diambil langsung Dari apa Dari syariah ini Berarti Keluar darinya apa Bukan Bisa juga Adiyah Apa itu Ahkam Akliah Dengan Adiyah Bagus contohnya Ya Jadi Kita masuk hari ini Kesimpulannya kemarin Tentang ahkam syariah Di ahkam Al-muntalakkah Ay'al-makhudah Yang diambil dari Syariah Syariah ini Dari Al-Quran Ataupun Sunnah Atau Ijma' Ya kan Berarti keluar darinya apa Akliah Dan Adiyah Kesimpulannya Keluar dari ahkam Syariah Seluruh ahkam Yang diambil Bukan dari syariah Nah itu Bahasa lainnya berarti Kharajah minha Kullu ahkamin Atau Kullul ahkam Al-muntalakkah Min ghairi syariah Itu saya kesimpulannya Kalau Hukum syariah Seluruh hukum Yang diambil dari syariah Berarti Keluar darinya apa Hukum yang diambil Bukan dari syariah Syariah Termasuk ini Akliah Hukum yang diambil dari Atau bersandarkan dengan akal Atau adiyah Berdasarkan dengan Apa Kebiasaan Ya kan Taib Hari ini mungkin Bagusnya kalau ada Ada satu orang yang baca Jadi setiap hari nanti Seperti itu Ya kan Saya nanti mau minta absennya Minta absen Hari ini fulan Hari ini fulan Hari ini fulan Sudah semua belajar bahasa Arab ini kan Sudah Sudah semua Yang belum belajar bahasa Arab Siapa Amin Tidak apa-apa Misalnya kalau ada nanti yang belum bisa Nanti kita lewatkan Taib Yang pertama kali membaca hari ini siapa Yang besar suaranya Fadal Wa duradu Bitaran Al-Amaliyah Ma la yata'allaku bil-i'tiqadi Kas-salati Was-zakati Faha raja bihi Ma yata'allaku bil-i'tiqadi Katauhidillahi Wa ma'arifati Asma'ihi Wasifatihi Fala yusamma dalika Fikhan fil-i'stila hi Kata beliau rahimahullah Setelah beliau Mendefinisikan fikir secara istilah Beliau kemudian Merinci dari setiap Definisi tersebut Beliau sudah merinci apa yang dimaksud dengan ma'rifah Apa yang dimaksud dengan ahkamu syariah Sekarang beliau masuk Di ucapan beliau al-amaliyah Apa yang diinginkan dengan al-amaliyah Atau Amalan apa yang akan kita Keluarkan hukumnya dari dalil itu Kata beliau Amalan yang Sama sekali tidak ada kaitannya Dengan keyakinan Berarti apa ini Amalan Salat, zakat, puasa Haji, umrah Dan amalan-amalan yang lainnya Sodaqah dan sebagainya Makanya kata beliau setelahnya Kassalati wa zakah Maka ibadah-ibadah inilah nanti Yang akan kita keluarkan hukumnya dari suatu dalil Salat Apa hukumnya Kalau kita katakan wajib Apa dalilnya Inilah ilmu fikih Ya kan Waz zakah Begitu pula zakat Kalau kita katakan dia wajib Apa dalilnya Nah inilah ilmu fikih Dia adalah pengetahuan Atau bagaimana caranya kita memetik hukum dari suatu dalil Terhadap suatu i Ibadah Tapi ibadah yang dimaksud apa? Selain daripada keyakinan Ibadah apapun itu Seperti salat dan zakat Yang dicontohkan oleh mu'allif Kemudian kata mu'allif Maka kalau kita sudah mengetahui Yang diinginkan dengan amalan disini Adalah amalan selain daripada keyakinan Maka keluar darinya apa? Ma yata'allaku bil itiqad Keluar semua amalan yang berkaitan dengan keyakinan Seperti apa itu? Katauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatih Seperti Tauhidullah Bagaimana seseorang itu mengisahkan Allah Mentauhidkan Allah Dan begitu pula Pengetahuan seseorang terhadap Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Maka ini Tidak termasuk dari pembahasan Fi Fikih Oleh karenanya kata beliau Falayusamma dhalika Fikhan fil istilah Maka apa yang berlalu itu? Dari hukum-hukum Itiqad Atau apa yang berkaitan dengan keyakinan Layusamma fikhan fil istilah Tidak dinamakan fikih secara istilah Tapi ingat Ini adalah pembahasan Ada satu pembahasan disini Jadi para ulama itu Ini kan secara istilah Para fukuhaf dan ahli usul Mereka berpendapat yang dinamakan fikih itu Ya amalan selain keyakinan Maka mereka keluarkan apa? Keluarkan akidah Keyakinan Tapi secara syariat Akidah juga ini apa? Dinamakan sebagai fikih Bahkan kata para ulama Dia adalah al-fiqhul akbar Fikih yang besar Fikih yang paling besarnya itu adalah Ilmu akidah dan tauhid Tapi ini kan kita belajar usul Kita berjalan di atas Apa yang diinginkan oleh ulama usul dan Para fukuhat Jadi menurut mereka Fikih Itu selain daripada Keyakinan Amal yang diinginkan dalam ilmu fikih itu Amalan Selain daripada keyakinan Solat Zakat Dan Dan semisal dengannya Mahfum ini Kalau ini tidak dipahami Angkat tangan tanya Baik Fadhal Sama kala Wal muradu biqawlina Bi adilatihat tafsiliyati Adilatul fikhi Al makrunatu Bi masailil fikhi Al tafsiliyat Faharja bihi usul fikhi Lianna Lianna Al bahsa Fihi Innama Yakunu Fi adilatil fikhi Al ikmaliyya Taib Kemudian kata beliau Rahimahullah Wal muradu biqawlina Bi adilatihat tafsiliyat Kemudian beliau merinci Ucapan beliau Bi adilatihat tafsiliyat Iya Dari dalil apakah Dalil apa yang Yang kita ambil darinya Hukum suatu Amalan itu Iya kan Dalam fikih Kata beliau Adilatul fikhi Al makrunatu Di masailil fikhi At tafsiliyat Yang diinginkan dengannya adalah Dalil-dalil fikhi Yang bergandengan Langsung dengan Masalah-masalah Fikhiya Secara terperinci Bahasa ringkasnya Dalil-dalil Yang langsung menjelaskan Suatu ibadah tertentu Atau kita bisa katakan Setiap ibadah Atau dalil dari setiap ibadah Misalnya Kewajiban sholat Apa dalilnya Wa'akimus sholat Kewajiban zakat Apa dalilnya Wa'atul zakat Nah ini Yang seperti ini Dalil yang diinginkan itu Dalil yang seperti ini Dalil yang langsung menjelaskan Suatu hukum Secara terperinci Atau secara tersendirinya Beda dengan ilmu usul Maka dikatakan oleh beliau disini Fakharajabihi Usulul fiqh Keluar dari ilmu ini Ilmu usulul fiqh Kenapa ilmu usul fiqh Tidak masuk dalam ilmu fiqh Li'annal bahtafihi Innama Yakunu fi adillatil fiqh Al-Ijmaliyyah Karena Ilmu usul fiqh itu Yang dia bahas adalah Dalil-dalil fiqh yang Ijmal Mujmal Ya Global Contohnya apa Seperti yang kita sebutkan kemarin Kaedah Ada nanti kaedah dalam usul fiqh Al-asul fil-amri Yufidul wujud Asal dari suatu perintah itu Menunjukkan atas Wa Wajib Dari kaedah ini Kemudian Diterapkan dari dalil-dalil Maka setiap dalil yang datang Dari Al-Quran Ataupun sunnah Yang berbentuk perintah Maka wa Wajib Beda dengan Kalau kita mengatakan Kewajiban sholat Diambil dari firman Allah SWT Wa hakimus sholat Sama atau tidak Beda kan Kalau kita katakan Dalil Yang menunjukkan akan Kewajiban sholat Wa hakimus sholat Jadi dalil Firman Allah Wa hakimus sholat Ini namanya apa Dalil tafsir Tafsiliya Karena dia langsung menjelaskan hukum Soal Sholat Atau kewajiban sholat Langsung dari dalil ini Tapi kalau dalil usul Tidak Dalilnya umum Dalilnya umum Contohnya apa Al-amru Al-aslu fil amri Yufidu Al-wujud Dari dalil umum inilah Diterapkan di seluruh dalil Al-Quran dan sunnah Kapan ada perintah Bertiwa Wajib Mahfum ini Bisa dibedakan Ini kan Bisa dibedakan tidak Maka dari dalil usul ini Al-amru Al-aslu fil amri Yufidu al-wujud Masuklah semua dalil-dalil Masuk kewajiban sholat Dari ayat Atau firman Allah Wa akimus sholat Masuk juga kewajiban zakat Dari firman Allah Wa atus zakat Mahfum ini Taib InsyaAllah Taib lanjut Kalau ada sekali langsung Lekat tangan ya Tanya saja Taib Taddul Setelah beliau Menjelaskan Mendefinisikan Mengertikan Ilmu Usulul fiqh Dari setiap kalimatnya Sekarang Beliau Membawakan definisi Usulul fiqh Dari apa Dari sisi Murokabnya Dari sisi Dia tersusun Ya kan Yang dimana Bentuknya ini Dalam keadaan tersusun Itu dipakai Sebagai nama Dari ilmu Ilmu ini Oleh karenanya Kata beliau Al-thani Iktibar yang thani Yang kedua Bi'itibari Kawnihi Lakoban Lihadhal Fannil Mu'ayyan Kalimat Usul fiqh Itu sendiri Yang ditinjau Dari Dari bentuk Dia Murokab Sebagai nama Dari Fannilu ini Jadi definisi Kedua ini Ditinjau dari Kalimat Usul dan fiqh Secara bersamaan Yang dimana Kedua kalimat ini Dipakai sebagai Nama dari Cabang ilmu ini Maka bagaimana itu Apa ta'rifnya Apa definisinya Usulul fiqh Kalau dia Murokab Dia tersusun Kata beliau Faiyuarrafu Bi'annahu Ilmun Yabhathu An adillatil fiqh Al-Ijmaliyati Wa kaifiyatil Istifadati Minha Wa hali Al-Mustafid Usulul fiqh Secara Dari sisi Dia sebagai Nama Tersusun Apa artinya Dia adalah Ilmu Yang membahas Tentang Dalil-dalil fiqhi Secara global Ilmu Yang membahas Dalil-dalil fiqhi Secara global Wa kaifiyatil Istifadati Minha Dan setelah itu Dia mempelajari Tentang Kaifiyah Bagaimana caranya Al-Istifadah Mengambil hukum Minha Dari dalil Tersebut Kemudian setelah itu Wa halil mustafid Dia juga mempelajari Hal atau keadaan Seorang mustafid Kapan seseorang itu Boleh baginya Mengambil atau mengeluarkan hukum Dari Dari dalil Dan kapan ucapan mereka itu Diterima Mahfumir Jadi Perputaran ilmu Usulul fiqhi Dan apa yang kita akan pelajar Nantinya berputar Pada tiga hal ini Pertama kita belajar tentang Atau mengenal Dalil-dalil umum dulu Apa saja Dalil-dalil umum yang akan kita pakai nanti Iya kan Nah kemudian Dari dalil umum ini Kita belajar Bagaimana cara mengeluarkan Hukum darinya Iya kan Nah kemudian yang terakhir Setelah kita tahu Bagaimana cara mengeluarkan Hukum dari dalil Kita perlu tahu Apakah semua orang Bisa mengeluarkan hukum Dari dalil Dan apakah setiap orang Yang mengeluarkan hukum Dari dalil itu Bisa diterima Iya kan Tidak Makanya Kita pelajar yang terakhir Halil mustafid Kapan seseorang itu Bisa dikatakan Sebagai mustafid Atau Mujitahid Orang yang bisa Diterima Apa yang dia keluarkan Berupa hukum Dari dalil Ma'ukum ini Taib Nah dari sini lah Nanti kita akan Mengataui bahwa Tidak semua orang Yang berdalil itu Benar Tapi dilihat lagi Cara pendalilannya Iya kan Karena terkadang itu Sekarang ahlu bid'a Dulu ahlu bid'a Mungkin tidak pakai dalil Tapi sekarang Subhanallah Dengan semakin banyaknya Ya Da'i-da'i Salafia yang Mendakwahkan salaf Dengan metodenya Yang di atas Quran Dan sunnah Ilmiah Ya Sekarang orang-orang Lebih dahulu Mulai Pakai dalil Tapi apa Kalau bukan dalilnya da'if Dalilnya sahih Tapi cara berdalilnya yang salah Nah makanya kita pelajari ini Supaya kita tahu Iya kan Yang mana yang salah Dan mana yang Benar Karena tidak semua orang Yang berdalil Itu benar Benar Dilihat cara berdalilnya Benar atau tidak Mafum Taib Lanjut Bismillahirrahmanirrahim Kala Suma kala Wal muradu bi qawlina al-ijmaliyah Al-qawaidul amatu Mislu qawlihim Al-amru lil wujubi Wal nahi lil tahrim Was sihhatu taktadin nufud Fakharaja bihi Al-adillatu tafsiliyah Fala tudkaru Fi usul Fikhi Illa ala sabini Tanfili Lil qa'idati Seperti adat sebelumnya Setelah sihh membawakan definisi Sihh apa Merincinya Menjelaskan satu persatu Setiap katanya Kata beliau yang diinginkan Dan ucapan kami Al-ijmaliyah Apa yang dimaksud dengan dalil-dalil Ijmal itu Dari sisi mana globalnya Atau apa saja dari dalil yang global itu Seperti apa contohnya Kata beliau Al-qa'id al-amah Seperti kaedah-kaedah umum Mislu Kata beliau contohnya Seperti ucapan mereka Al-amru lil wujub Wal nahyu lil tahrim Ini kaedah Yang akan kita pelajari nanti Bahwa Perintah itu Itu asalnya menunjukkan atas Wajiban Dan larangan Asalnya menunjukkan atas Pengharuman Ini kan Ini asalnya Begitu pula Wasihatu taqtadin nufud Keabsahan sesuatu itu Menunjukkan atas apa Nufudnya dia Terpenuhinya syarat-syaratnya Ya kan Dari mana kita ambil kaedah ini Apa dalilnya Siapa yang tahu Masya Allah yang tahu Dalilnya ini Luar biasa Lilahi darruh Ini dalil sudah kita sebutkan kemarin Dari mana kita bisa tahu Al-amru lil wujub Munnahi lil tahrim Masya Allah Lilahi darruh Faliah daril ladina Yukhalifuna An amrih Antusibahum fitnah Wayusibahum azabun Alim Maka hendaklah orang-orang Yang menyelisihi perintah Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Berhati-hati Karena akan ditimpah Kepada mereka fitnah Dan akan ditimpahkan Kepada mereka Azab yang amat pedih Dipahami dari ayat ini Kaedah-kaedah inilah Asal dari Amr itu Perintah adalah wajib Kenapa? Karena orang yang menyelesihi Perintahnya Akan diancam Dengan fitnah Dengan adab yang Pedih Dan dipahami dari ayat ini Berarti larangan itu Adalah apa? Menunjukkan keharaman Dari ayat inilah Diambil kaedah-kaedah umum ini Maka apabila Kalau kita sudah mengetahui Misalnya Yang diinginkan dengan Dalil-dalil umum ini Adalah kaedah-kaedah Yang kita sebutkan tadi Maka keluar darinya Dalil-dalil yang rinci Apa itu? Seperti yang kita sebutkan tadi Di ilmu fikir Dalil yang menunjukkan Atau menjelaskan Setiap ibadah secara Tersendiri Atau secara terperinci Kewajiban sholat Apa dalilnya? Kewajiban puasa Apa dalilnya? Kewajiban zakat Apa dalilnya? Kewajiban haji Apa dalilnya? Ini Keluar darinya Dalil-dalil yang seperti ini Kenapa? فَلَا تُذْكَرُوا فِي أُسُولُ الْفِقْهِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ أَتَّمْثِيلِ لِلْقَاَدَهِ Maka Tidak disebutkan dalam Ilmu usulul fikir Kecuali hanya sebagai Contoh saja Terhadap Suatu kaedah Contohnya misalnya Nanti kita akan pelajari tentang Hukum-hukum Lafad umum Bagaimana kita bisa tahu Ayat itu Yang diinginkan itu umum Mencakup seluruh manusia Nanti ada kaedah Salah satu lafad umum itu Al-al-istighraqiyah Kapan ada al-al-istighraqiyah Menunjukkan bahwa Yang diinginkan dari ayat ini Umum Contohnya apa? Contohnya Wal-asr Innal insana lafih khusr Al-insan Ada al-istighraqiyahnya Berarti apa yang dimaksud disini? Wal-asr Demi masa Innal insana lafih khusr Sungguh al-insan Itu dalam Dalam kerugian Siapa yang dimaksud dengan insan disini? Seluruhnya Umum Kenapa kan ada al-istighraqiyah Sekarang dalil ini Wal-asr Innal insana lafih khusr Dalil khusus Iya kan? Tapi dipakai sebagai Percontohan saja Contoh Untuk menerapkan kaedah tadi Setiap kata Kalau terdapat al-istighraqiyah Berarti dia maknanya Umum Diinginkan dengannya seluruhnya Siapa yang merasa insan Berarti masuk di dalamnya Kecuali kalau dia hayawan Berarti Atau biasa juga Dalil tafsili itu Itu digunakan untuk apa? Digunakan sebagai Bentuk pendalilan Terhadap Sahihnya Atau benarnya Suatu kaedah Seperti yang kita contohkan kemarin Kaedah Al-amr Al-asrul fil-amri Lil-wujub Asal dari perintah itu Bermakna wa Wajib Apa dalilnya? Didatangkanlah dalil khusus Atau tafsil Dalil tafsili Apa ayatnya? Faham ini? Jadi ingat Yang dibahas dalam Usul fikir ini adalah Kaedah-kaedah umum Dalil-dalil yang umum Nah dari dalil umum Inilah nanti Yang kita terapkan di dalil khusus Untuk mengambil suatu Suatu faedah Atau suatu hukum Terhadap suatu ibadah Mahfum ini? Sama seperti tadi Yang kita pelajar di usul fikir Misalnya Kaedah Al-asrul fil-amri Lil-wujub Asal dari perintah itu Wajib Kemudian kita terapkan Pada kewajiban sholat Kita katakan Sholat itu Wajib Dari mana dalilnya? Wa'akimus sholat Dari mana kita tahu? Kita terapkan kaedah Al-asrul fil-amri Lil-wujub Asal dari perintah itu Wajib Karena ayat ini Datang dalam bentuk apa? Perintah Wa'akimus sholat Dan dirikanlah sholat Berarti Kalau perintah itu Maknanya wajib Berarti sholat Wa'ajib Karena Allah perintahkan Mahfum ini Yang bagian sini Paham? Paham tidak? Taib Baik baca selanjutnya Yang diinginkan dalam ucapan kami Wa'akifiyatul istifadat minha Bagaimana cara seseorang itu Mengambil Hukum dari dalil Kata beliau Bagaimana? Apa yang diinginkan dengan lafad ini? Kata beliau Ma'rifatu Kayfayastafidul ahkama Min adillatihah Bidirasatil ahkam Bidirasati ahkamil alfadhi Wadalalatihah Ya Yang diinginkan dengannya Ya ini Bagaimana seseorang itu Mengambil hukum Dari dalil Dengan menggunakan apa? Dengan mempelajari apa? Ahkamul alfad Hukum Hukum Lafad Ahkam ini bisa kita Terjemahkan ma'ani Ya kan? Ma'ani Sinonimnya Ya Jadi Salah satu cara Untuk mengambil hukum Dari suatu dalil itu Yang pertama apa? Mempelajari Hukum Hukum suatu lafad Atau makna Makna suatu Suatu lafad Kita harus tahu dulu Ya kan? Lafadnya datang dengan apa? Apakah dengan perintah Atau larangan Ya kan? Nah Setelah itu Kalau kita sudah mempelajari Hukum atau makna lafadnya Kita beralih kepada Cara yang kedua Dengan mempelajari apa? Dala latiha Penunjukannya Ya kan? Penunjukannya Kata beliau Min umumin Wahhususin Apakah Lafadnya itu umum Atau khusus Atau mutlak Atau muqayyat Ya Atau kadalil tersebut Itu adalah Dalil yang menghapus Atau kadia yang dihapus Ya kan? Nah karena Dari sini nanti Kita akan tahu Ya kan? Apa yang diinginkan oleh ayat Apakah yang diinginkan Umum Atau khusus Atau dia mutlak Atau muqayyat Ya Jangan sampai kita berdalil Dengan dalil yang khusus Tapi untuk masalah yang Yang umum Atau sebaliknya Ada orang dalil yang umum Tapi dia pakai khusus Begitu pula mutlak muqayyat Ada dalil yang mutlak Tapi dia pakai untuk permasalahan yang Muqayyat Dan sebaliknya Lebih parah lagi Kalau ada orang yang berdalilkan dengan apa Dalil yang sudah dimansuh Dihapus Ya kan? Nah dari sini kita Bisa mengetahui Ya kan? Jadi Bagaimana cara mengambil hukum tadi Pertama dengan mempelajari Lafadnya Lafad apa yang dia bawa ini? Ya kan? Kemudian Mempelajari penunjukannya Contoh apa? Lafadnya apa? Amr misalnya Perintah Berarti apa yang ditunjukkan? Wajib Larangan misalnya Nahi Berarti apa yang ditunjukkan? Tahrim Dan begitu seterusnya Atau misalnya nanti Lafadnya umum Berarti yang diinginkan umum Jangan dipakai kepada Permasalahan yang khusus Begitu pula sebaliknya Atau dalilnya mutlak Lafadnya mutlak Berarti penunjukannya mutlak Jangan dipakai kepada Sesuatu yang muqayyad Ya kan? Mafum ini Taib Wa gairi dalik Dan sebagainya Fa innahu bi'idrakihi Yastafidu Min adillatil fiqhi Ahkamaha Maka dengan Mempelajari Mengetahui Ya kan? Hukum-hukum dari suatu lafad Beserta dengan penunjukannya Ya kan? Seseorang itu akan Mengambil suatu faedah Berupa hukum Dari dalil-dalil fiqh Fiqhi Mahfum ini ya kuah Mahfumnya Terakhir Fa innahu Bi'idrakihi Karena sesungguhnya Dengan Mengetahui Hanya ini kembali Kesebelumnya Apa itu? Dirasat Ahkamil al-fat Wa dalalatiha Sesungguhnya dengan Mengetahui ini tadi Dengan kita mengetahui Makna-makna Atau hukum-hukum Sebuah lafad Beserta dengan penunjukannya Maka Yastafidu Yastafidu ini Kalau kita baca Yastafidu Berarti ahkam nanti Mansub Maf'ul dari Yastafidu Sedangkan fa'ilnya Yastafidu ini Bilau takdirkan Orang ketiga Siapapun Pembaca atau siapapun itu Atau bisa Bisa dia Dimajuhulkan Yustafadu Kemudian nanti Terakhirnya pakai Ahkamuha Ya kan? Kita terjemahkan Karena dengan Mengetahui Apa yang telah berlalu tadi Mengetahui Hukum-hukum Suatu lafad Atau makna-maknanya Sekaligus Dalalahnya Penunjukannya Yastafidu Atau yastafidu Min adillatil fikhi Ahkamaha Seseorang Akan Beristifadah Mengambil suatu Faedah Dari dalil-dalil fikhi Berupa apa? Hukum-hukumnya Mahfum ini Atau bisa dibalik Dengan mengetahui itu Yustafad Hukum-hukum Dari suatu dalil fikhi itu Bisa Diperoleh Yustafad Mahfum ini Baik Baca Tinggal sedikit ini Wa nahwi juga atof kepada sebelumnya Wa hukmihi wa nahwi thalika yubhathu Fi usul al-fikhi Kata beliau rahimallah dan diinginkan dengan ucapan kami Wa halil mustafid Keadaan seorang yang mustafid Kapan dikatakan orang itu mustafid Kata beliau yang dimaksudkan dengannya Ma'rifatu halil mustafid Wa huwa al-mujtahid Bagaimana mengetahui keadaan seorang mustafid Apa mustafid Yang dimana mustafid ini Dia lah seorang mujtahid Orang yang berijtihad Mengeluarkan hukum dari suatu dalil Summiya mustafidan Kenapa seorang mujtahid Yang mengeluarkan hukum dari dalil Dikatakan mustafid Orang yang beristifada Orang yang mampu mengambil faedah Kenapa dinamakan dengan mustafid Li'annahu yastafidu binafsihi al-ahkama min adil latiha Karena dia sudah mampu untuk mengambil Memetik suatu hukum dari dalil dengan sendirinya Kenapa mujtahid dinamakan mustafid Karena dia sudah mampu mengeluarkan hukum dari suatu dalil dengan sendirinya Maksudnya apa Dia tidak menggunakan wasitah atau perantara orang lain Dari sini keluarlah seorang mukollit Orang yang hanya ikut-ikutan Mukollit ini Apakah kita katakan mustafid atau tidak Dia mustafid juga Dia mengeluarkan juga hukum Apa dia mampu juga untuk mengetahui hukum dari dalil Tapi apakah dia ketahui hukum dari dalil dengan sendirinya Tidak Tapi melalui perantara mujtahid Ada mujtahid atau ulama Sheikh misalnya ustad yang didengar Oh ustad bilangnya seperti ini Dia ikut Dia tahu hukumnya Dia tahu dalilnya Tapi apakah dia tahu cara mengeluarkan dalil itu Tidak Dia hanya tahu hukum dengan dalilnya melalui perantara Mujtahid tadi Ima Sheikh guru Ustad misalnya Mujtahid misalnya Kalau mujtahid tidak Dia tahu hukum Yang dia keluarkan dari suatu dalil Sekaligus dia juga tahu cara mengeluarkannya Dengan apa tadi Dengan belajar usul fikir tadi ini Mahfum ini Jelas Taib Kemudian kata beliau Libu lugihi martabatal ijtihad Yang tidak ada lain Hal tersebut dia peroleh Karena dia sudah mencapai tingkat ijtihad Boleh baginya untuk mengeluarkan hukum dari Dari dalil Fama'rifatul mujtahid Wasyurutil ijtihadi Wahukmihi wa nahwi dhalik Yubhatu fi ilmil usulul fikir Ya maka Pembahasan ini seluruhnya Mulai dari Mengetahui siapa mujtahid itu Kemudian syarat-syarat Berijtihad Ya karena tidak semua mujtahid Boleh berijtihad Ada syarat-syaratnya Kapan seseorang itu dikatakan Mujtahid Tidak semua orang Afwan Boleh berijtihad Ada syarat-syaratnya Baru seseorang itu dikatakan Seorang mujtahid Begitu pula Dengan mempelajari hukum-hukumnya Dan yang semisal dengannya Hal ini hanya dibahas dalam ilmu usul Usulul fikir Baik baca Sungguh ilmu usulul fikir Adalah ilmu yang sangat mulia Kedudukannya Dan sangat penting Baligul ahamiya itu mencapai puncak Kepentingan Ya bahasa yang lebih fleksibelnya kita bilang Sangat penting Sangat banyak faedahnya Diantara faedahnya At-tamakkun Kekuatan Kekokohan Seseorang Untuk mencapai Derajat Dimana dia Mampu Untuk mengeluarkan hukum Dari Dalil-dalil Ya kan Jadi diantara faedahnya At-tamakkun Kekuatan Kekokohan Di dalam Ya Mencapai Suatu tingkatan Yang dengannya Dia bisa Mengeluarkan hukum Dari dalil Ya Tapi Ala asasin Ala ususin Salimah Di atas Apa dasar yang Yang benar Saya baca yang terakhir saja ya Wa awalu man jama'ahu Man jama'ahu kafanin mustaqillin Al-imamu syafi'i Muhammad ibn idris Rahimahullah ta'ala Thumma taba'ahu Al-ulamau Fi dhalika Fa'allafu fihi At-ta'alif At-ta'alif Al-mutanawwi'ata Ma baina Man thurin Wa mandumin Wa mukhtasarin Wa mubsutin Hatta sarafannan mustaqillan Lahu Kiyanuhu Wa mumayizatuhu Dan orang yang paling pertama Yang mengumpulkan ilmu usul fikih Dan menjadikannya Kafanin mustaqil Cabang ilmu tersendiri Adalah Al-imamu syafi'i Siapa beliau? Muhammad ibn idris Rahimahullah Kemudian setelah itu Akhirnya para ulama Mengikuti beliau Mengikuti jejak beliau Di dalam Membukukan Atau Menta'lif Mengarang buku-buku Dalam usulul fikih Taib Fa'allafu Maka mereka pun Mengarang Atau menuliskan Buku-buku Yang Fihi Di dalam ilmu usulul fikih Ma baina mansurin Wa mandum Ada yang berbentuk mansur Mansur itu kalam biasa Seperti ini Berbeda dengan Mandum Mandum itu Ya baik si'ir Ya kan Mukhtasarin Wa mabsutin Ada yang menulis Mukhtasar Seperti ini Ringkasan Ada juga yang mabsut Kitab-kitab besar Basata Ya kan Hatta Ciri khas Dan Pembeda Yang tertentu Atau Pembeda sendiri Taib Sampai disini Insyaallah Karena waktu sudah sampai juga Yang mau bertanya nanti Di luar majelis saja Neketfi Neketfi Bihada Bihada Al-Qadar Subhanakallahu Bihamdik Aishhad An-la ilah Ila An-tah Astaghfirullah Wa Atub Ily Allah Ibarak Fikun Sampai jumpa